Bapak Ibu selesai apa tema AUC dalam 2014, ini temanya UNO, mari kita ucapkan bersama-sama 2-3 UNO, UNO berasal dari kata ini, one, saya yakin semua orang tahu arti kata one yaitu satu satu menggambarkan tentang satu orang, satu barang, satu hal, satu grup, satu kategori satu juga menggambarkan tentang posisi nomor satu atau kondisi yaitu bersatu dan lain sebagainya ini yang kita percaya di tahun 2014, anda yang lama, anda yang baru Tuhan akan tambahkan satu demi satu demi satu berkatnya bagi kehidupan anda ini yang kita percaya, kita percaya satu lagi keharmonisan demi satu keharmonisan, Tuhan akan kerjakan dalam pernikahan dan rumah tangga anda kita percaya di tahun ini, satu promosi, demi satu promosi, kepada satu promosi berikutnya dalam pekerjaan dan karir anda, Tuhan akan kerjakan bagi setiap kehidupan kita ini yang kita doakan dan kita yakini di tahun 2014 ini satu kedewasaan, kepada satu kedewasaan, kepada satu kedewasaan dalam area kedewasaan emosi kedewasaan jiwa, termasuk kedewasaan rohani akan terus Tuhan kerjakan bagi kehidupan anda dan saya kita percaya tahun ini, satu mujizat, demi satu mujizat atas doa-doa anda akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita satu lagi dalam kehidupan ini, kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa sekali lagi dalam hidup ini, di tahun 2014 Tuhan akan pakai kita untuk merubahkan satu demi satu orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan nah pagi hari ini, pertanyaan ini gini kenapa kok kita percaya, satu demi satu demi satu kemuliaan Tuhan akan dikerjakan dalam pribadi anda, satu demi satu anda masing-masing kenapa kita percaya itu? karena ini, dalam dua raja-raja fasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dua raja-raja fasal lima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menceritakan sesuatu yang akan meyakinkan kita kenapa tahun ini kita percaya, satu demi satu kemuliaan Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam masing-masing hidup anda dua raja-raja fasal lima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kalau anda bawa Alkitab, anda sudah menemukan boleh ada yes kalau anda tidak bawa Alkitab, anda boleh lihat dari layar yang ada di depan ini mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dua, tiga Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit, kusta orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel ia menjadi pelayan pada istri Naaman berkatalah gadis itu kepadanya sekiranya Tuhan ku menghadap Nabi yang di Samaria itu maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya sebuah cerita yang sangat menarik pada pagi hari ini kalau anda mau perhatikan lebih detail saya memberikan warna kuning pada ayat yang kedua orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel ketika anda membaca kata gerombolan ini Bapak Ibu sudah sekalian ini bukan gerombolan pebisnis atau gerombolan turis yang pergi dari Aram ke Israel bukan tapi kata gerombolan disini itu berbicara tentang pasukan penggerbek atau orang-orang yang kuat yang secara paksa merampaks kehidupan orang lain atau membawa orang lain dari kotanya ke kota mereka istilahnya mereka ditawan Bapak Ibu sudah sekalian dalam cerita ini yang kita lihat ada seorang perempuan yang ditawan oleh pasukan-pasukan yang merampas ini Bapak Ibu sudah sekalian kalau anda sudah di gereja cukup lama anda tahu ending cerita dari cerita ini bagi anda yang lama anda sudah tahu bagi anda yang baru saya akan ceritakan sedikit ending ceritanya adalah perempuan ini akhirnya walaupun dia seorang buddha tertawan di negaranya orang lain tapi oleh Tuhan dipakai untuk ini mendatangkan mujizat dalam kehidupan naaman naaman yang tadinya kusta dia bisa disembuhkan dan menjadi sangat-sangat-sangat sembuh nah Bapak Ibu sudah sekalian dari cerita di atas kenapa di tahun 2014 kita percaya bahwa satu demi satu demi satu anugerah Tuhan itu akan Tuhan limpahkan dalam masing-masing pribadi hidup anda karena ini yang pertama dari cerita ini kita belajar yang pertama karena ini satu orang itu sangat berharga bagi Tuhan mari kita ucap ini bersama-sama dua tiga satu orang sangat perempuan ini siapa berduli satu perempuan aram dibawa ke satu perempuan Israel dibawa ke aram siapa yang berduli seandainya pun hari ini cerita ini dimasukkan dalam surat kabar di jawab pos kita yang ada di Surabaya dimasukkan dalam surat kabar anda membaca gini satu perempuan Israel diculik ditawan dijadikan buddha di aram kita gini kasihan ya tapi lima menit berikutnya anda lupa ketika anda baca gini wow dunia ini gila lima menit berikutnya ketika anda pegang instagram anda anda pegang facebook anda anda langsung lupa tentang perempuan ini benar Bapak Ibu siapa yang berduli tentang satu perempuan diculik dari Israel ke aram bahkan di jaman itu mungkin ini bukan pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi karena apa ketika saya merenungkan tentang konteks background antara aram dan Israel sedikit pembelajaran supaya anda tahu boleh dikeluarkan ternyata aram dan Israel itu mereka bertetangga kalau anda baca yang di atas kingdom of aram dan yang di sebelah kiri kingdom of Israel jadi mereka itu bertetangga tapi walaupun mereka bertetangga mereka bukan sahabat artinya gini banyak berantem nah saya mencoba mempelajari sejarahnya ternyata di jaman raja daud di jaman raja daud masih memerintah Israel orang aram ini dibawa orang-orang Israel dan mereka harus bayar upeti artinya mereka harus bayar pajak kepada orang-orang Israel tapi di jaman nabi Elisa setelah raja daud ini yang terjadi orang-orang aram mereka bertumbuh dalam power mereka menjadi semakin kuat dan ini yang terjadi mereka sering merampok dan mendatangi kota-kota di Israel untuk apa? mengacaukan penduduknya mengacaukan situasi politiknya dan juga ketika mereka datang biasanya ketika mereka masuk ini yang mereka lakukan mereka membawa orang-orang Israel keluar ditawan untuk dijadikan Buddha nah perhatikan di jaman itu situasinya seperti itu berarti kalau gini satu orang perempuan Israel dibawa ke aram no big deal benar Bapak Ibu Serah sekarang bagi orang di jaman itu well ya karena ini kondisi kita kita dijajah mau gimana lagi karena mereka lebih kuat dari kita kita lebih lemah mau gimana lagi ketika kita merenungkan ini siapa yang akan peduli satu perempuan muda Israel dibawa ke aram ketika mungkin gak banyak orang yang peduli atau mungkin bukan hal besar di jaman itu satu hal yang saya tahu Tuhan peduli Tuhan peduli oleh sebab itu cerita perempuan ini ada di dalam kitab ini yang setuju katakan yes karena Tuhan peduli bahkan yang lebih luar biasa anda bisa membayangkan ini ayat yang baru anda baca ini tertulis dalam yang namanya kitab para raja kitab para raja itu dibagi menjadi dua kitab para raja satu episode satu dan episode dua ceritanya tentang para raja tapi anda bisa menemukan cerita satu orang perempuan buda di tengah-tengah ceritanya para raja bukankah itu amazing yang setuju katakan yes ceritanya seorang perempuan buda di tengah-tengah ceritanya para raja kalau gak karena Tuhan peduli mungkin kita mungkin ketika saya merenungkan ini saya benar-benar wow who cares gitu loh kenapa cerita ini diangkat tapi saya mendapat remah ini ya karena ini Tuhan berduli makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dia memberikan sebuah contoh sebuah ilustrasi yang sangat powerful sebagian anda yang lama anda tahu cerita ini anda yang baru anda perlu tahu waktu itu Yesus cerita seorang gembala dia pergi keluar dia bawa seratus domba satu domba hilang yang 99 ditinggalkan untuk mengejar yang satu karena apa Bapak Ibu surah sekalian karena satu sangat berharga dia tinggalkan yang 99 hanya untuk yang satu sekali lagi karena apa karena satu sangat berharga kalau ada diantara kita pagi hari ini anda duduk di tempat ini anda sering merasa gini aku ini ada harganya gak sih di hadapan Tuhan Tuhan dari sekian juta penduduk Indonesia yang ada does my life matters apa hidupku ini penting di hadapan Tuhan Tuhan dari sekian banyak orang yang menaik-naikkan doa aku belum kejawab mungkin karena orang yang satu worth value-nya lebih tinggi daripada aku makanya dia lebih kejawab aku ini mungkin gak seberapa berharga dibanding dia kalau itu perasaan anda saya mau katakan kepada anda anda salah karena apa melalui cerita ini kita semua belajar pagi hari ini satu orang itu sangat berharga bagi Tuhan anda berharga anda berharga anda juga berharga bagi Tuhan bahkan kalau saya mau katakan seperti ini anda bisa duduk di tempat ini saya bisa berdiri seperti apa adanya saya di tempat ini pagi hari ini karena ini karena Tuhan pernah meninggalkan yang 99 untuk mencari satu orang saya anda bisa duduk di tempat ini anda boleh duduk di belakang anda boleh di tengah anda boleh di depan anda boleh di kanan atau di kiri anda bisa duduk disini karena apa Tuhan pernah meninggalkan yang 99 hanya untuk menyelamatkan hidup anda oleh sebab itu kita percaya 2014 satu mujizat demi satu mujizat akan Tuhan kerjakan dalam masing-masing pribadi hidup anda karena apa satu orang itu berharga yang kedua kenapa kita percaya ini yang kedua karena ini karena satu bukan hal kecil bagi Tuhan mari kita ucapkan ini bersama-sama dua tiga satu bukan hal kecil bagi Tuhan bagi kita manusia satu itu mungkin hal yang sepele tapi di mata Tuhan satu bisa menjadi sebuah awal untuk perkara besar apa terjadi kalau anda melihat dari dua raja raja fasal lima ayat yang ketiga ini anda melihatnya dan anda membacanya ini yang terjadi dikatakan di ayat yang ketiga maka berkatalah berkatalah gadis itu kepada nyonyanya dan melalui satu perkataan gadis buddha ini terjadi sebuah mujizat spektakuler seluruh kerajaan aram tahu satu perkataan bapak ibu dan anda bisa membayangkan gini seorang pembantu bisa membuat perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan seorang jenderal yang besar kalau anda mau tahu mujizat yang terjadi dalam hidup jenderal ini saya ingin ajak kita baca bersama ayat 14 dan 15 mari kita baca bersama dua raja-raja fasal lima ayat 14 dan 15 ini mujizat naaman jenderal itu ini mujizatnya tadi di awal dia sakit kusta ini mujizatnya ayat 14 dan 15 kalau sudah menemukan bersama boleh deh yes ya kita baca bersama maka turunlah ia memenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai yordan sesuai dengan perkataan abdi ala itu lalu pulilah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir belum sampai situ ayat 15 kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi ala itu setelah sampai tampilah ia ke depan elisa dan berkata sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada ala kecuali di isra isra wow siapa menyangka seorang perempuan kecil buddha bisa membuat seorang jenderal berkata seperti wow sekarang aku tahu tidak ada Tuhan selain di israel siapa yang menyangka seorang perempuan kecil buddha bisa membuat seorang jenderal bersaksi wow tidak ada Tuhan lain selain Tuhannya orang israel lewat apa bapak ibu israel sekalian lewat satu kata sederhana di samaria ada orang yang bisa nyembuhkan that's it sesederhana itu nah satu hal bagi kita manusia mungkin gini sepele banget tapi bagi Tuhan ini bisa menjadi awalnya sebuah mujizat yang besar gak jarang kecenderungan kita adalah gini kita menyepelehkan angka satu kalau orang lain dapat lima kita dapat satu kita gini why God that is not fair dia gak fair makanya hamba dengan satu talenta kalau anda tahu anda di gereja cukup lama anda tahu cerita ini orang dapat lima dapat dua dapat satu yang satu paling jengkel kenapa kenapa dia lima kenapa dia dua kok aku satu kenapa satu seringkali kita sepele gak jarang kita mikir gini satu permohonan maaf apa akan ngefek apa akan berdampak well selama ini aku dan kakakku mungkin mungkin ini cerita hidup anda kita lama gak pernah ngobrol satu sapaan gak akan merubah semuanya kita meremehkan hal yang satu itu atau yang lain mungkin anda orang tua anda sering mungkin menghina anak anda bodoh anaknya siapa ya anakmu goblok dan lain sebagainya mungkin itu yang sering kita katakan dan kita pikir gini satu kali juga gak akan berdampak tapi anda perlu tahu bahwa sekali lagi bagi kita manusia sering kali gini satu itu gak ada apa-apanya satu kali lagi doa satu kali buat apa kalau banyak itu pasti sering kali buat kita sekali lagi satu itu sepele tapi bagi Tuhan satu itu cukup untuk mengawali sebuah perkara yang besar contohnya yang Tuhan kerjakan di depan kita ketika dia menciptakan dunia ketika dia menciptakan dunia dia mulai dari hari satu tambah satu hari lagi tambah satu hari lagi tambah satu hari lagi sampai hari yang ketujuh kita melihat sekali lagi kepenuhan yang sangat-sangat mulia dalam dunia yang kita hidupi hari ini ketika Tuhan mencoba mengeluarkan Israel dari Mesir Tuhan pakai tulah anda yang lama anda tahu Tuhan menghukum Mesir sepuluh kali satu kali oh belum kapok dua kali belum topat tiga kali belum jerak empat kali lima kali sampai sepuluh kali akhirnya apa terjadi penggenapan yang luar biasa nah sekali lagi ketika kita membahas tentang satu jangan anda kita mengkotakkan Tuhan kita bisa mengkotakkan Tuhan gini wah Tuhan kita ternyata enggak sekeren yang kita bayangin ya kenapa kok Tuhan enggak menciptakan bumi langsung gini jadi enggak perlu pakai hari satu hari dua hari tiga hari empat ini pertanyaan saya bisa enggak Tuhan menciptakan bumi jadi sempurna dalam satu ketikan bisa enggak bisa 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 enggak Tuhan menghukum orang Mesir gini sekali hajar langsung keluar Israelnya bisa enggak bisa tapi enggak jarang Tuhan pakai yang namanya proses dan ketika kita membahas yang namanya uno ini bukan melemahkan iman kita tapi seharusnya memberikan pengharapan bagi hidup kita karena gini ada harapan satu lagi demi satu lagi satu proses demi satu proses satu kedewasaan kepada satu kedewasaan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang setuju katakan yes oleh sebab itu sekali lagi satu mungkin bagi manusia sepilih tapi bagi Tuhan ini awal untuk hal yang luar biasa nah kalau Anda mau bawa dalam hidup Anda lebih dekat lagi kepada aplikasi hidup kita ketika Anda melihat situasi hidup Anda Anda melihat relationship Anda pernikahan Anda kenapa Anda enggak tanya sama Tuhan gini Tuhan what can I do to make this area one step better satu aja Tuhan satu langkah lebih baik dalam area pernikahanku kalau Anda sudah menikah kalau Anda orang tua mungkin ini bisa menjadi doa Anda Tuhan apa satu langkah aja yang bisa aku lakukan untuk membuat hubungan orang tua Anda ini jadi lebih baik mungkin dalam area pekerjaan Anda simple Anda enggak perlu mikirin oh aku mau gini, mau gini, mau gini tapi Anda bisa mulai dengan satu Tuhan pagi hari ini Anda bisa keluar dari teman Anda yang berkata God apa yang bisa aku lakukan dalam area pekerjaanku supaya aku bisa satu langkah aja jadi lebih baik dari yang kemarin karena sekali lagi satu itu buat kita sepilih tapi buat Tuhan itu bisa menjadi sebuah awal yang sangat luar biasa untuk sebuah mujizat yang besar yang berjaya katakan yes ini yang kedua yang membuat kita yakin kenapa satu demi satu karena ini satu itu bukan hal yang kecil bagi Tuhan saya ingin menutup bagian yang kedua ini dengan sebuah kutipan kutipan ini berbicara seperti ini never despise a small beginning jangan pernah meremehkan awal yang kecil seringkali kan kita gitu waduh kecil Anda baru buka toko waduh enggak rame Anda down Anda baru buka restoran waduh enggak banyak yang datang Anda bisa down tapi sekali lagi never despise a small beginning jangan pernah meremehkan start yang kecil karena sekali lagi satu mungkin buat kita kecil bagi Tuhan itu bisa jadi awal yang sangat luar biasa yang ketiga yang ketiga kenapa kita percaya satu demi satu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita karena ini banyak hal diawali oleh satu kemauan mari kita baca ini bersama-sama dua tiga banyak hal diawali oleh satu kemauan nah bagi perempuan kecil ini bagi anak perempuan yang ditawan ini dirampas dari keluarganya satu kemauan aja untuk berkata gini di Samaria ada orang yang bisa nyembuhkan satu kemauan aja sama Tuhan dipakai gini untuk mujizat yang besar nah kita bisa membayangkan gini kalau Anda membaca ayat ini saya mencoba membaca ayat ini berulang-ulang saya mencoba mempelajarinya saya bertanya-tanya juga siapa sih perempuan ini mamanya siapa papanya siapa dia dari suku mana kalau Anda tahu orang Israel punya 12 suku dia ini siapa siapa perempuan ini nah kita aja bisa bertanya-tanya siapa perempuan ini bisa gak dia juga bertanya gini siapa aku ya mau kasih pendapat sama bosku yang jenderal kita aja bisa bertanya siapa perempuan ini bisa gak dia merasa gini siapa aku ya mau kasih pendapatku sama panglima besar gimana kalau aku gak diterima gimana kalau pendapatku diajuhkan gimana kalau ternyata aku cuma ditertawakan bisa gak bapak ibu hal-hal negatif datang ke pikirannya untuk mengurungkan niatnya bisa gak sangat bisa bahkan kalau saya mencoba merenungkan gini ketika dia diambil oleh grombolan orang-orang yang tadi di awal kita membahas grombolan ya grombolan ini bukan sekali lagi bukan bisnismen bukan turis tapi orang-orang yang menarik paksa ketika dia membayangkan gini wah aku ingat orang-orang aram ini waktu aku dikeluarkan dari rumahku secara paksa waktu aku diseret-seret aku nangis-nangis papa mamaku megangin aku aku ditarik-tarik oleh orang aram aku diseret-seret keluar jengkel aku sama mereka disini aku jadi buddha dirumah mamaku I'm a queen aku ratu disini aku diperbudak bisa gak dia jengkel dan kalau anda baca di awal anak aman ini panglima yang sering membawa kemenangan buat aram bener ya bisa gak dia mikir gini biar aja dia mati kan aram gak bisa menang lagi sama Israel jadi gak ada lagi orang-orang aram ke Israel menarik-narik anak-anak perempuan untuk diperbudak yes I can stop this bisa gak dia gitu aku bisa nih biar aja dia mati karena kusta gak usah tak kasih tau kalau ada nabi yang bisa menyembuhkan biar aja dia mati nanti gini Israel tidak lagi dikalahkan aram dan kita gak perlu lagi didatang-datangi dan dihancur-hancurkan bapak ibu sering bisa banget dia bisa banget jengkel dan gini ini yang kamu perbuat sama aku kan aku sekarang diperbudak aku bales lah aku diem aja gak perlu ngomong-ngomong apa atau aku gak salah kalau aku gak ngomong kan aku gak salah bisa diikuti bapak ibu sering sekali tapi yang luar biasa dengan perempuan ini adalah gini hanya satu kemauan dia mau ngomong satu aja sama Tuhan dipakai untuk mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa satu aja nah ketika saya melihat cerita kehidupan perempuan ini bukan satu kebetulan perempuan ini ada di rumah Naaman dan dia mau cerita kebesaran Tuhan hey di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan karena Tuhan yang besar nah ketika saya merenungkan dalam hidup kita yes perempuan ini diperbudak bukan satu kebetulan dia disana pertanyaannya adalah gini dimana Tuhan tempatkan kita semua pagi hari ini bukan satu kebetulan anda ada di keluarga dimana anda berada bukan satu kebetulan anda di pekerjaan dimana anda berada bukan satu kebetulan anda ada di lingkungan masyarakat sosial dimana anda berada dimana Tuhan tempatkan anda hari ini pertanyaannya gini maukah anda dimanapun Tuhan tempatkan anda untuk cerita tentang kebesaran Tuhan pertanyaannya pertanyaannya adalah gini dimanapun Tuhan tempatkan anda maukah anda bapak ibu suruh sekalian untuk cerita ada Tuhan yang bisa ngampuni dosa bagi orang-orang di luar sana yang masih berkumul dengan dosa maukah anda cerita eh ada Tuhan yang bisa apapun lah separah apapun dosamu ada Tuhan yang bisa ngampuni mau gak surah cerita mau gak surah cerita tentang kebesaran Tuhan walaupun mungkin situasi hidup anda mungkin lagi not the best bukan yang terbaik anda mungkin mengalami tekanan-tekanan seperti seorang perempuan ini tertawan atau mungkin anda mengalami banyak tantangan dalam hidup yang Tuhan ngapain cerita baiknya Tuhan hidupku lagi gak baik menurut anda bisa bayangin perasaan perempuan ini Tuhan ngapain aku cerita tentang kebesaran Tuhan yang bisa nyembuhin orang kalau aku sendiri aja dia gak bebas dari tawanan bisa mikir itu Bapak Ibu serah sekalian bisa aja dia tapi dia perempuan ini cuma ini kuncinya dia mau aja aku mau Tuhan cerita aku mau memberitahu dia aku mau jadi berkat aku mau jadi terang aku mau orang lain hidupnya diberkati aku mau aku mau aja hanya mau pada pagi hari ini Bapak Ibu serah sekalian sekali lagi pertanyaannya dimanapun anda berada mungkin anda pernah terluka anda datang mungkin anda punya banyak masalah kepahitan dan lain sebagainya tahun 2014 ini yes satu orang berharga semua kita berharga satu itu bukan hal yang kecil di hadapan Tuhan dia bisa pakai jadi besar tapi pertanyaannya gini berapa banyak yang mau mulai dari satu kemauan siang hari ini yang mau berkata aku mau ngampuni dia it's okay Tuhan aku mau Tuhan cerita tentang besarnya Tuhan walaupun hari-hari ini hidupku penuh dengan banyak bergumulan Tuhan aku mau Tuhan cerita tentang anugerahmu yang luar biasa walaupun doaku sendiri juga belum dijawab ini pertanyaan maukah surat